Omar Al-Khadi, 42 tahun pengungsi warga asal Palestina bersama keluarganya sempat viral di dunia maya dan menjadi perhatian masyarakat karena mengaku mengungsi di sekitar stadion Pakansuari Cibinong hanya tidur di terpal plastik dan berharap belas kasih orang. Namun kenyataannya kini Omar dan keluarganya membuka lapak berjualan kopi di trotoar Jalan Raya Pakansuari Cibinong dengan menggunakan kendaraan pick up warna merah. Sedangkan istri dan anaknya membuka lapak masing-masing dengan menggunakan meja dan menggelar tikar. Bahkan Omar kerap kali berjualan di lapak PKL milik orang lain sehingga ulahnya seringkali membuat jengkel para pedagang kaki lima di lokasi tersebut. Karena dianggap tidak tegas terhadap keluarga pengungsi yang memiliki beberapa lapak dan berjualan di mobil tersebut mengundang aksi protes dari para PKL sehingga ratusan PKL termasuk Omar dan keluarganya ditertibkan Satpol PP dan dagangannya diangkut kendaraan Satpol PP. Hampir setiap hari kita melaksanakan penertiban itu karena dia membuka dengan alasan banyak orang buka juga tapi kita di sini juga tetap akan menertiban itu. Kita juga bahwa kita di sini berlantaskan perda bukan pada undang-undang atau imigrasi segala macam kita berlantaskan perda bahwa dia itu berjualan di tempat yang terlarang. Dari Cibinong, Edi Junedi melaporkan.